Intro Halo G-Viewers, selamat datang di Rabu Kibu seperti biasa Di setiap hari Rabu dari jam 3 sampai jam 4 sore Kita bakal kedatangan banyak sekali tamu-tamu Kalau kemarin ya minggu lalu saya udah kedatangan 4 laki-laki ganteng yang tergabung dalam sebuah band The Chunk Jutters Kalau sekarang ini bukan cuma 4, bukan cuma 5, tapi lebih dari itu Siapa lagi kalau bukan berandalan, tapi berandalan yang satu ini gak sama sekali berandal Karena mereka ganteng-ganteng dan cantik juga Selamat datang di cast of The Raid 2 Berandal Hai Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol guys Bakal tanya-tanya lebih lanjut lagi tentang film terbaru mereka ini The Raid 2 Berandal Tapi sebelumnya kita lihat dulu trailernya yang satu ini Nama saya Rama Saya tahu siapa kamu Abang saya bilang Saya bisa percaya bapak Abang lo gak salah Lo suka atau tidak suka dengan peristiwa hari ini Reza dan anak buahnya akan nginjer lo Mereka akan nginjer lo sampai ketemu Kalau kita gak cepat bertindak Lo bakal hilang Keluar ke lo juga Sekarang ini kota di Bekirata Antara tokoh kita bangun Dan kota Gumi keluar ke Jepang Ujo Anaknya bangun Sekarang udah di penjara Ini saat yang tepat buat lo masuk Dan dekatin dia Gue mau lo gabung sama tim gue Lo bakal dilatih ulang sampai lo punya kemampuan yang lebih baik Untuk membelak kepentingan yang benar Artinya Lo harus gue tangkap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masih di Rabu Kibu bersama saya Rani Sutari Dan The Cast of The Day 2 Beranda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di D нав Anchor Terima kasih telah menonton Rani Putra Terima kasih telah menonton Ah kip tú Terima kasih telah menonton Bisa dalam satu kedung, bisa dalam satu hari masuk ke pagi, buat sampai subuh. Begitu mereka keluar gate, ini langsung keranjutan, langsung 2 jam setelah. Langsung ya berarti, oke. Ini proses pembuatannya sendiri tuh makan waktu reka lama? Total satu tahun lebih, tapi kalau syutingnya aja itu hampir 8 bulan. Dari Januari sampai, micnya belum nyala. Oh micnya belum nyala. Gimana yang lainnya? Oke, tadi katanya selama-selanya setelah tahun ya. Setelah setelah tahun lebih, setelah tahun lebih. Syutingnya sendiri hampir 8 bulan. Dan ini adalah sequel ya? Sequelnya. Jadi kelanjutan dari film yang sebelumnya kan endingnya di pas kebuka tuh gate-nya. Iya, kebuka gate-nya mereka keluar. Di tempat ini ada ramai, bos, adi, abis-abis, alatih, gelap, jang, kebuka, kebuka, dan kebuka. Jangansepelah itu, tapi 2, dan 3. Dan kalau di train satu itu kisah adalah 24 jam. Train dua ini kisah sekitar 3 tahun, perjalanan 2 tahun. Oh oke, jadi pengen dikasih lihat lagi nih perjalanan si Rama ini kayak gimana gitu ya. Oke oke oke. Terus diinginkan banyak tambahan. Nah itu gimana sih prosesnya bisa jadi ada banyak tambahan. Kembali ke ceritanya, memang ceritanya kita sekarang porsinya lebih berimbang antara drama dengan action. Kalau grade 1 full action konsep saya menggeret itu seperti roller coaster, jadi diayun lagi belum sempat takut nafas untuk audiens langsung disikat lagi. Sementara yang ini dengan durasi 150 menit di bawah setengah jam, jauh lebih panjang dari grade 1 yang 100 menit. Jadi porsi drama dengan action begitu berimbang. Begitu-bitu banyak karakter bermain, 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 drama, banyak dialog. Jadi Juli ya. Iya, gak bisa dialog. Ini juga satu-satunya perempuan di sini. Iya, kebetulan di sini saya tunerung, jadi memang tidak bisa berdialog. Saya main kucing. Bicara dialog. Oke. Wujud juga, ini by the way kan kita udah denger-dengar juga gaungnya kalau grade itu justru premiernya malah di water grade, yaitu di Sundance Festival. Benar ya? Itu gimana sih ceritanya bisa sampai sana? Ini orang-orang di Indonesia kita ikut heboh, ikut bangga, ikut nge-refit, ikut nge-refit semuanya. Jadi itu memang untuk world premiere, kita selalu melakukan hal seperti itu. Seperti di grade 1, world premiere-nya di Toronto. Beberapa bulan sebelum rilis. Yang ini juga begitu. Kita selalu cari satu festival yang tingkat dunia secara siklus. Setiap waktu juga mereka sudah mati di Toronto. Jadi setiap akhir tahun. Sementara Sundance setiap awal tahun. Sundance ini festival independen terbesar di dunia. Yang sudah berlangsung 30 tahun. Robert Falcon sebagai penggatanya. Semua film atau director kebukan yang bisa muncul atau lolos official seleksi. Jadi kita bisa melunia. Jadi terlalu bangga kita bisa lolos official seleksi. Dan terlalu bangga kita bermakna salah satu film. Tidak ada yang wajib menunggu ini untuk 2014. Dan katanya ini juga pas pemutarannya itu benar-benar full banget. Dan bahkan ada beberapa orang yang katanya sempat keluar. Itu bukan karena gak suka sama film ya. Justru karena takut dan seru. Katanya ini lebih sadis lagi dari film yang pertama. Lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Tapi yang pertama aja udah keren ya. Kalau awalnya memang sebetulnya brand ini kita create setelah menonton 2009. Nanti karena butuh waktu untuk menarapan yang lebih serius. Teknologi yang kita belum puasai. Budget yang jauh lebih besar. Kita belum siap waktu itu. Menurutnya film yang jauh lebih simple. Lebih efisien secara budget. Jadilah konsep brand satu ya. Semuanya di dalam gedung. Enggak terpengaruh panas, hujan, seram, atau gelap. Semua misalkan untuk shooting. Atau berbelajar. Bila berandang itu kita berikan. Selanjutnya baru kita berikan sedikit. Dia adaptasi. Jadi ada ke-2. Di Sundance seputar tiga kali. Tiga kali. Sold out semua. Tapi lebih lama mungkin dulu. Nah, iya nih. Yang kemarin sesandanya tuh kalo ga tau siapa aja sih? Julie, masih Ayan. Yang juga ada Arisa. Ada semua. Ada semua ya? Oke, oke. Kecuali producer. Kecuali producer. Kecuali producer. Yang penting lo semua berangkat. Iko. Iko, Iko. Mungkin yang lebih tua. Iko. Mungkin kutat yang mana yang lebih tua ya kan? Yang depan kalau gitu. Nah, apa TIN ya? Kalo yang di depan kan jelas. Lebih enak. Di belakang. Kalo dia kan pinggir ga enak. Yang ternyata ga enak. Yang ternyata ga enak. Ya, jadi gini. Ini. Pas. Kecuali. Pas. Pas kita. Efek dari TIN drain utama. Landing di apa? Di LA. Ada beberapa security. Akhirnya ada yang menarikin Pak Ayan. Sebagai mentor. Wow. Ini yang bangga kan? Iya. Iko juga. Akhirnya. Gawang Pak Ayan. Terus udah gitu. Terus udah gitu. Ada security nya Brent. Jadi. Dia tanya dari mana. Kita bangga dari Indonesia. Oh ini dari TIN drain. Akhirnya. Perjalan dari Eropa. Perjalan dari Eropa. Mudah ya? Mudah gitu. Nah setelah itu ya kita. Pas premiere sih. Pas premiere tuh di luar respetasi kita lah. Responnya semua. Gelah. Positif banget. Positif banget. Ya. Dan selama film. Memang. Yang kita liat. Semuanya diem ya. Gak ada apa gimana. Mereka pusat bagaimana. Kita ga tau. Ternyata setiap ada adegan. Yang. Yang ada fighting nya. Mereka ada plus. Langsung ya. Jadi. Iko nontonnya kayaknya. Iko nontonnya kayaknya. Iko nontonnya kayaknya. Iko nontonnya. Biar main sendiri. Biar aku sendiri ya. Jangan nontonnya. Mereka baru pertama. Bang Bang. Saat itu di Sundance. Oh baru pertama kali. Jadi buat kalian semua. Emang pertama di Sundance ya. Oke. Jadi lebih tegang kita. Oke. Lebih tak. Kayak aduh ya. Sponnya gimana nih. Gitu ya. Oke. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal balik. Abis yang satu ini. Baik. Baik. Sampai jumpa. Baik. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Hati-hati gitu ya Oke, mungkin tadi udah di naik ke Mas Yaya Ini kalau untuk Stefan sendiri, ini kan baru juga sebenarnya Stefan? Lo Stefan? Arifin Terima kasih telah menonton! Lo ingatin nama kemarin sih Bacaran sih kuning Gue Stefan Arifin masanya Sini-sini pagi Nah ini kan juga baru nih, prosesnya Lama gak sih untuk adaptasi Terus bela dirinya tuh gimana sih? Ya sama seperti Juli Emang gak ada basic dari diri sama sekali Jadi emang-emang makanya sama Iko Berarti selama 3 bulan Berarti selama 3 bulan Berarti adegan fightingnya Kalau gue sebetulan disini Adegan fightingnya cuma satu Cuman lumayan berikut adegan fightingnya Karena dibuatkan 150 fighter 150 fighter dalam satu frame Satu scene Satu scene itu kita syuting 10 hari saja Terus satu scene ya Terus satu scene Bentar sekali ya 10 hari Ya oke Terus 10 hari saja Dan itu berlibat ada lumpurnya juga Dan banyak shot-shot panjang Harus yang mau take okay Tapi... Mau take okay sih gak ada ya? Gak juga jangkit katanya Gak susah Susah Kalau berlibatkan 150 orang kayaknya agak susah mau take okay sih Aduh Iya apa sih Iko Jangan-jangan sembuh Gak juga sembuh Gak juga sembuh Gak gitu-gak gitu Gak gitu-gak gitu Oke oke Tadi kalau untuk Julie sendiri Sorry Karakternya adalah Hammerder Kalau masalah Kalau Arifin sama Oka Ini kan Apa karakternya? Begini Kalau ini kan bisa dibilang Film mafia Film mafia Indonesia pertama Dan Kalau karakter gue disini Namanya Uco Anak satu-satunya dari pos mafia terbesar Jadi ceritanya Jakarta atau kota ini dibagi antara dua keluarga mafia Satu keluarga mafia Jepang Satu lagi keluarga namanya Banglo Atau ayah saya Oke Terus penasehat utama atau tangan-kanannya ayah saya itu si Oka Oke Jadi kalian ada sedikit clash gak sih di antara karakter kalian sendiri? Berarti antara si... Ini kan anak sama kaki tangannya orang tua gitu Gak juga Gak juga Malah justru banglo-bang Banglo-bang Sekarang kayak Jambet ini kan nonton film Gini-gini Gini nih Kalau Arifin sampai gitu suka jualan Tapi kita mau nonton aja Pok Aman ya Oke Tapi apa sih respon kalian sendiri Tapi kayak kemarin udah udah premiere nih Anak juga Terus yang disini juga Itu kira-kira Eh yang gila Masih nanti ya 28 malah 28 tuh 28 tuh Ini tuh release-nya premiere-nya Premiere-nya 28 Ini tapi kan kalian sendiri nih udah melihat Ini kalian sih gimana? Apakah Terasa ah kayaknya masih pura-puas? Atau nah udah nih kayaknya rambut gokil gitu Ini kalau namanya manusia gak pernah puas ya Iya pernah puas Keren banget Kalau gue pribadi ya Kalau gue pribadi bangga banget sama hasilnya Dan yang gue suka adalah Ini film mafia pertama nih di Indonesia Dan kita bikin Apa? Emang hasilnya tuh asik Keren dan emang bisa Ya pokoknya seru deh Emang harus ditonton sih seru banget ya Ya kalau omong lebih banyak ya pasti spoiler gitu Bener-bener Jangan-jangan Nanti kita bakal tanya-tanya lagi Masih banyak yang harus kita gali disini Tapi nanti kita balik lagi JViewer But ya tuman mener Musik Muzik Muzik Ingin Muzik Keren Keren Muzik Bara Terima kasih telah menonton 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 Mampun saya, apalagi? Kita juga membagikan kartu, tulisan dance juga Dimana di sini ditunjukkan setiap, mungkin boleh dilihat Setiap karakter itu punya weapon of choice Kayak Hammer Girl dengan hammernya, terus ada Baseball Batman Dan semua karakter-karakter di film ini ada weapon of choice Ini bisa didapetin dimana ya? Juga sih Supernya Oke, aduh ini ngobrolnya makin lalu, makin tambah seru aja Tapi jangan kemana-mana GViverse, kita masih bakal balik lagi di Rabu Gibu Stay Food Kok beda sampai kemana? Terus? 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 Terima kasih telah menonton 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 Lalu dari Iko terakhir Iko Ya kalo saya emang tadi, apa yang bilang Arief tadi ada satu scene di Blombong, kita syuting di Jawa Tengah Itu 10 hari syuting dan memang buat continuity segala macem Itu ada kita harus mati lumpur Dari jam 6 pagi sampe jam 5 sore itu memang kita harus celupin dulu semua badan kita sampe lumpur Memang itu dari ujung kepala sampe ujung lagi tuh dari jam 9 sampe jam 5 tuh ga bisa kita pesihin Hah? Jadi begitu lama bener-bener lumpuran semua tuh? Lumpuran semua Dan situ memang kita melibatkan aktor lebih 150 fighter untuk fightin di dalam scene itu Dan ya harus kompleks, setiap koreom juga harus geraknya harus lebih clean Jadi jalan aja susah gimana kita mau fightin Jadi itu lumayan agak menang tambahan sebelum sini Hmm itu yang bikin kepala ribet susahnya itu tantangannya justru gitu disitu ya Oke berarti ada pesan dan pesan terakhir mungkin buat para viewers di rumah? Semua Oh iya Ayo Kalau pesan kita Juli sama Iko mungkin Saksikan The Raid 2 panel di Bioskop Mulai 28 Maret sih Mulai 28 Maret 2014 Jangan lupa tantang The Raid 2 Terima kasih Terima kasih atas dukungan lagi Jangan berraid Ini terakhir sebelum kita cabut ya Ini ada sedikit oleh-oleh dan juga Baik ya Baik ya Silahkan ditambahkan ke belakang ya Ini kaos dari elektrik Jadi kalau lagi ke Bali, silahkan ke tokonya ya Terima kasih, saya udah kedua nih Boleh, gapapa Musuh untuk Juli Terima kasih juga untuk Karen Colors, makeupnya Dan juga Starbucks buat kue-kue dan kopi-kopinya Kita ketemu lagi di Rabu Ghibur Depan Bersama saya Rencetari Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati